Gak akan kelar karena kan udah terbagi dua nih ya, dalam arti bahwa kalau, ini ada dua kemungkinan. Kalau misalnya PK yang lagi peninjauan kembali lagi diajuin sama tim pengacaranya Jessica. Misalnya nih dikabulkan dalam arti Jessica bebas, yang kecewa dan nolak dan gak percaya itu kan banyak juga kan. Yang percaya bahwa Jessica salah ini kok bisa sih? Pasti mereka juga akan langsung mengaitin bahwa sistem hukum di Indonesia bobrok dan lain-lain. Nah tapi kalau Jessica nya juga ditolak nih peninjauan kembalinya, dia tetap harus dihukum 20 tahun, tetap harus menjalani 20 tahun penjara. Yang percaya Jessica gak salah juga akan teriak gitu. Jadi ya sekarang udah kadung ada dua kubu yang berbeda, masing-masing percaya sama posisinya gitu ya. Masing-masing punya hasil analisis yang mereka bisa, itu bisa ya mereka ya. Itu ratusan jam sidang tau gak? Iya. Tapi mereka bisa nemu yang si A bilang ini, terus dicama sama si A, bisa nemu gitu loh aduh. Lu juga bingung ya? Gimana coba itu? Berarti itu salah satu case lu, salah satu investigasi lu yang gak akan lu lupain dong ya, that case. Ini jelas tentang orang mati tidak wajar. Nah menurut berita, dokter-dokter itu sudah saling berpendapat, tidak diotopsi. Nah ini gila namanya. Ya jelas salah dong. Tidak diotopsi berarti, phism and reperterm nya, gimana mau ngatakan orang itu mati karena si Anida? Ini kesalahan paling besar. Yang kedua, tapi saya gak tahu bantahan dari pihak penyidik, benar gak tidak diotopsi? Karena keterangan dokter Jaya ya, katanya tidak diotopsi. Dokter Jaya pun sudah menanyakan kepada dokter di rumah sakit Forri. Oh tiba mas katanya pemeriksaan sampel. Yang kedua, pada saat di TKP tidak ditemukan si Anida. Tidak, catat. Nah terus kalau orang tidak ditemukan si Anida, matinya pakai apa? Yang ketiga, saat di TKP juga, katanya, ya bukan kata saya ya. Katanya Pak Oto Hasibuan, orang uji coba minum, sisa kopi si Anida itu, empat orang berapa? Tidak mati. Ini sudah berapa ini? Tiba-tiba kan? Tiga. Yang keempat, di dalam tubuh korban hanya ditemukan setelah berapa hari? Ya. Setelah berapa hari, diambil sampel, hanya ditemukan si Anida 0,2 mililiter atau apa ya? Si Sefat gak jelas itu ya. Yang kata dokter Jaya itu tidak mematikan. Dan hal itu biasa terjadi pada jenazah yang sudah gitu. Yang ketiga, yang kelima, orang meninggal karena si Anida, maka mukanya tidak akan merah. Justru merah, Pak. Justru merah kalau karena si Anida. Ya tidak, katanya. Pokoknya gitu lah. Yang intinya antara merah dan tidak lah ya. Yang menunjukkan menurut dokter Jaya, dia mati bukan karena si Anida. Nah, kemudian yang berikut, tidak ada satu alat bukti pun. Alat bukti ya? Alat bukti di dalam KUHP Pasal 114 itu keterangan saksi, keterangan ahli, terus apa namanya, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwah atau tersangka. Di antara lima alat bukti ini, tidak ada satu pun. Satu pun. Yang menyatakan bahwa si siapa namanya? Jessica. Jessica memasukkan si Anida ke dalam minuman itu. Tidak ada satu pun. Ya kalau tidak ada, Hakim dapat keyakinan dari mana? Tapi itu, maaf saya potong ya, Prof. Eddy bilang bahwa alat bukti itu tidak penting. Yang penting adalah keyakinan Hakim. Ngawur. Itu hadilan sesat. Kalau gitu, nggak usah polisi meriksa, nggak usah, apa namanya, nggak usah polisi meriksa, nggak usah jaksa nuntut, nggak usah ada pisau apa-apa. Langsung aja di depan sidang. Sidang, ini. Eh, aku yakin. Reseng mati nih. Itu pengalaman sesat. Kalau Profesor ngomong kayak gitu, gitu aneh, gitu. Jelas lah, keyakinan itu harus didapatkan dari alat bukti. Nah, dengan alat bukti itu maka nimbulkan keyakinan. Nah, sekarang membangun keyakinan Hakim itu, satu pun alat bukti. Nah, misalnya dia masukkan si Anida karena ditutupi. Oh, kalau ditutupi, dari mana? Siapa yang nyatakan bahwa itu ditutupi? Tak ada, kan? Oh, paperback kok di atas, tidak di bawah. Iya, kebiasaan orang itu beda-beda. Tapi yang jelas, tidak terlihat tangan daripada Jessica memasukkan racun ke situ. Jessica Wongso, wanita yang difonis hukuman 20 tahun penjara karena terbukti bersalah membunuh sahabatnya, Wayan Mirna Salihin dengan racun si Anida di kopi, kembali menjadi sorotan publik. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Pool, Murder Coffee & Jessica Wongso tayang di Netflix pada Oktober 2023. Film dokumenter ini menghadirkan berbagai sudut pandang dari para ahli, saksi, pengacara, dan jurnalis yang terlibat dalam kasus ini. Salah satu jurnalis yang muncul dalam film tersebut adalah Christian Grace yang pernah mewawancarai Jessica Wongso secara eksklusif saat masih menjadi tersangka. Christian memberikan pendapatnya tentang sifat dan kepribadian Jessica Wongso yang ia anggap sangat berbeda dengan gambaran pembunuh berdarah dingin yang dibuat oleh media dan publik. Ia mengatakan bahwa Jessica Wongso adalah orang yang manja, pelin-pelan, dan tidak terstruktur. Namun pendapat Christian ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai netizen. Ia ditudik membela Jessica Wongso dan tidak objektif sebagai jurnalis. Bahkan ada yang mengancam akan memboikot karyanya dan menuntutnya untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Menanggapi tuduhan tersebut, Christian Grace memberikan jawaban bijak dan tenang. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengungkapkan fakta-fakta yang ia temukan saat mewawancarai Jessica Wongso tanpa bermaksud membela atau menyerang siapapun. Ia juga mengatakan bahwa ia menghormati putusan pengadilan yang telah menghukum Jessica Wongso sesuai dengan hukum yang berlaku. Christian Grace menambahkan bahwa ia tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan tentang kasus ini. Ia mengajak semua pihak untuk saling menghargai dan tidak saling menyerang. Ia berharap bahwa film dokumenter ini bisa menjadi bahan edukasi dan refleksi bagi masyarakat tentang pentingnya keadilan dan kebenaran. Christian Grace adalah seorang presenter yang mendadak mendapat sorotan media setelah dianggap membela Jessica Wongso dalam kasus kontroversial kopi cyanida yang mengguncang Indonesia. Reaksi Christian Grace usai dituding membela Jessica Wongso menjadi sebuah topik menarik yang perlu dipahami lebih dalam. Ketika Christian pertama kali muncul dalam kasus yang kontroversial ini, banyak yang langsung menyalahkannya dan menuduhnya sebagai sosok yang sangat berpihak pada pelaku yang bersalah. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Pertama, prinsip dasar dalam sistem hukum adalah bahwa setiap individu, termasuk terdakwa, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pengacara yang akan mewakili mereka. Ini adalah bagian dari prinsip praduga tak bersalah yang berarti setiap orang dianggap tidak bersalah, sampai terbukti bersalah dalam persidangan. Penting untuk memahami bahwa seorang pengacara bukanlah penentu keputusan hukum. Tugas pengacara adalah memastikan bahwa hak klien mereka dihormati, termasuk hak untuk memiliki pertahanan hukum yang baik. Reaksi Christian Grace terhadap tuduhan bahwa ia membela Jessica Wongso mungkin sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai pengacara yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Sementara yang lain mungkin merasa bahwa dia seharusnya tidak menerima kasus ini. Namun, dalam sistem hukum, setiap orang berhak atas pertahanan hukum yang layak. Selain itu, perlu dicatat bahwa seorang pengacara dapat memiliki alasan profesional dan etis untuk menerima kasus tertentu. Mungkin ada aspek-aspek dalam kasus Jessica Wongso yang menarik perhatian Christian Grace dari sudut pandang hukum atau etis. Pengacara seringkali melihat sisi hukum yang berbeda dan berusaha untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar. Reaksi Christian Grace oleh karena itu mungkin mencakup penjelasan mengenai mengapa dia memutuskan untuk menganggap Jessica Wongso tidak bersalah. Dan bagaimana dia memandang peran pengacara dalam sistem hukum. Dia mungkin menegaskan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai pengacara. Dan bahwa keputusan akhir tentang kesalahan atau tidaknya Jessica Wongso ada di tangan pengadilan. Dalam konteks hukum, sangat penting untuk memahami bahwa pengacara memiliki peran kunci dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Mereka adalah bagian dari integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Reaksi Christian Grace oleh karena itu seharusnya dilihat dalam kerangka kerja ini. Seiring berjalannya waktu, kasus Jessica Wongso dan peran Christian Grace dalam kasus tersebut akan tetap menjadi topik yang dibicarakan. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa dalam sistem hukum, setiap individu, termasuk Jessica Wongso, berhak atas pertahanan hukum yang profesional dan adil. Christian Grace hanya menjalankan perannya sebagai seorang pengacara yang memastikan bahwa hak klien yang diwakilinya dihormati.